Intro Kali perjalanan pembacaan kita setiap ini yang pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama melihat, menengok, mengitihi akan ibadahnya orang-orang terdahulu agar supaya memotivasi kita semuanya dengan mengetahui tentang ibadahnya orang-orang terdahulu tersebut kita yang hidup di zaman Nau ini kau mengumpatinya diantara daripada ibadah dan mujahadahnya orang terdahulu itu dinyatakan disini dan sehingga Ibn al-Musayib rahimahullah ta'ala dan sehingga diantara orang dahulu yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita yaitu Sa'id ibn al-Musayib dimana beliau ini nah berarti mulai dari maghrib masuk waktu malam itu kan mulainya dari maghrib masuk pada waktu malam hari mulai dari maghrib sampai berikutnya sampai subuh itu malam kalau sudah subuh sampai hari ini pagi kebiasaan beliau itu bangkit pada tengah malam untuk beribadah kepada Allah jadi setiap malamnya itu selalu bermukhotobah bermukhotobah ini artinya memandiri dirinya seorang memandiri dirinya seorang serayainya menyampaikan gumiya ma'wakul lisharrin wajar beliau bangkitlah wahai ma'wakul lisharr tempat yang segala kesalahan kembali kepadanya artinya kepada dirinya seorang menyatakan dirinya sebagai tempat segala kesalahan berboleh kepadanya tawadunya orang ini artinya beliau menyadari manusia itu memang tempatnya salah dan lupa makanya beliau berkhitob kepada dirinya wahai diriku bahasa kita wahai diriku seorang sebagai tempat berbuat kesalahan dan kejahatan serta selalu lupa gumi bangkit laikamni jangan gurintahos bangkit nah itu menghitob dirinya bukan dengan orang lain bangkit bangun sudah ini sudah tengah malam sembahyang jangan gurintahos jangan memeluk bantal terus sudah ampih bangun bangkit ngambil uduk sholat nah jadi sekali-sekali lah kata bapak diri kita ini diajak ya berdiskusi kaya paikamni hati kaya paikam diriku ya sudah sempurnakah ikamni beribadah kepada Allah nah sudahkah semuaannya dilakukan atau banyak salahnya ikamni nah pinahnya banyak salahnya ikamni banyak lalainya pinahnya ikamni nah hei hati jangan menghayal terus ikamni nah diajak diajak berdialog berdiskusi hati gitu ya sudah sampai mana ikam beribadah nah itu sudah sampai mana ikam khusyuk sudah sampai mana ikam berdikir nah itu maka dinyatakan beliau Sa'id Ibnul Musayyib ini yusbihu setiap beresokannya dilihat waqadamahu muntafikhatan kedua belah telapak kakinya itu pada bangkak beganal Allah bangkak sebulan telapak kakinya itu bangkak karena banyak ibadah kepada Allah saban malam Allah akbar artinya nah kita kawaman diri diri kita seorang nah kaki ikam suah bangkak beribadah kepada Allah apa belum suah suah bangkak apa belum kakinya ikam atau merabah halus ikam bukannya beribadah halus aduh ini saban pagi dilihat kaki tambah bangkak beribadah kakinya kenapa karena beribadah harus kepada Allah oh mungkin lawas lawas berdirinya bisa jadi bangkak bawas berdiri orang-orang terdahulu seperti itu pas dilihat keesokan harinya kakinya bangkak apa ujir sidin bihada umirti walihada kulikti bihada umirti walihada kulikti ikam dibuat diciptakan oleh Allah itu sagan ibadah sagan ibadah ikam bihada umirti seperti inilah diperintahkan oleh Allah sampai bangkak ikam niba ibadah seperti ini mengumpati mengumpati nabi ikam tuh rasulullah s.w.t sampai bangkak kakinya kakinya kedua belah telapak kakinya rasulullah sampai bangkak kenapa kada guringan malam masya Allah kita kaya apa kada guring guring takus jangankan malam pagi besokan guring tengah hari guring petang hari guring malam tambahnya lagi aduh guring harus bangkaknya bukan karena ibadah karena guring alhamdulillah bangkak kakinya 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 bukan kakinya seawakan bangkak banyak guring terutama yang bangkak ini mata jadi sipit jadi sipit matanya banyakkan guring Allah akbar ya terang dahulu bihadha umirti walihada kulikti diciptakan itu segan itu ikam itu segan beribadah kepada Allah bukan segan jalan-jalan takus bukan segan nongkrong tarus bukan segan ini itu manakah ikam di berjalanan ke mal ke cafe nah coba diberi badah kepada Allah ikam jadi diajak diajak bandir di kakinya nah biar sadar sekaki kalau usah mandiri orang mandiri kaki kita seorang aja mandiri kaki kita seorang ikam jangan berjalanan takus saban patang hari ikam berjalanan terus sudah tuh hai ikam itu kalau usah lagi baca carian dengan anum sahabat sahabat tanggali berjalanan baca carian dengan anum sudah itu bagian anak ikam lah lah ibadahnya seperti itu kalau burdun maulah maka berkatalah burdun burdun itu ngaran orang maulah budaknya budaknya Sa'id Ibn Musayyib yang berdiam di wadah sidin ujar si burdun tadi apa manudia li salati mundhu arba'ina sanatan illa wasa'idun fil masjid Allah Allah manudia li salat tidak lah ada seruan untuk salat hayya ala salah hayya ala salah bukan waktu subuh saja saban adhan saban adhan begitu sampai ke hayya ala salah mari kita menuju kepada kebaikan atau hayo ui cil julak nini kai salat begitu maknanya itu kan itu sudah mpihi main dum sudah ini wayahnya sembahyang atau ayya ala salat itu maknanya itu ayya ala salat itu ampihi sudah melihat televisi itu matikan mana remote salat sudah ampihi guringnya bangkit ayo ambil hudu sembahyang ayya ala salat itu maknanya bukan ayya salat itu maknanya ditarik selimut bukan salat lebih baik daripada guring ini malah dibulik akannya guring lebih baik daripada sembahyang apa terbalik mananya manudia disolat tidaklah dia dipanggil untuk salat nah ujar anak buahnya ini bosku itu tidaklah di kiyaw segan melaksanakan salat artinya mendengar adhan ayya ala salat tadi selama 40 tahun diraku melihatnya melainkan bos aku itu bertepatan dengan seruan itu sudah ada di masjid setiap ayya ala salat ini kaum ini kaum ini mu'adzin tadi ayya ala salat sa'id ibnul musaid sudah ada di masjid 40 tahun bisa kalah kaumnya itu kaumnya bergantian sa'id ada terus di masjid insyaallah luar biasa kaum ini jadi mulia juga kalau sampai adhan terus adhan ini aduh luar biasa kalau sampai adhan ini minimalnya 5 waktu saja siapa yang adhan di masjid minimal 5 waktu berturut-turut gufirat zunubuh maka diampuni dosa-dosanya bahkan dosa-dosa yang lampau gufirat diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lampau bukan dosa yang semasa dia lakukan sebelum adhan bukan tapi dosa-dosa yang lampau dia ampuni dosanya oleh Allah tukang adhan kalau lebih daripada 5 kali adhan sampai bertahun-tahun sampai 7 tahun mengabdi di masjid seumpama apa balasannya itu baro'atun minan nar baro'ah terlepas daripada ancaman api neraka itu baru kaum belum lagi imamnya kalau sampai 12 tahun isnatai asyara sanatan hujar rasulullah ya siapa yang menjadi tukang adhan sampai 12 tahun wajabatlah uljannah wajib masuk sorganya itu bukan sunnah lagi wajib masuk sorga hujar nabi wah gampangan untung bini kaum itu kalau kaumnya masuk sorga bininya masuk sorga jua masya Allah untung jadi bini kaum itu kalau bisa itu bini kaum itu ada peningkatan bini jangan saya ikung ada peningkatan ada perubahan ada perubahan dan silih ganti hari silih ganti minggu nah itu ada peningkatan peningkatan terus ini kaum ini harus diperdayakan biar ada peningkatan kalau memang ekonominya karena kau meningkat bininya biar meningkat iya wajabatlahul jannah itu wah luar biasa kan kaum itu ada yang sampai ada yang sampai 20 tahun ada yang sampai meninggal di itu di kadrioning sampai meninggal waduh luar biasa mulia mulia benar ini ini luar biasa selama 40 tahun itu yang aku ketahui begitu azan ditemandangkan si din sudah berdiaman di masjid sudah di masjid bukan hanya bangkit sudah di masjid selama 40 tahun tidak tertinggal solat berjamaah luar biasa kalau Abu Idris telah memberikan statement siapa itu? Abu Idris memberikan pendapatnya juga pendapat Abu Idris salat sa'id ibn al-musayyib al-gadata biudu'il atamati khumsina sanatan Allahu akbar sa'id ibn al-musayyib itu beliau jar Abu Idris melaksanakan sembah yang subuh dengan wudu' maghrib selama 50 tahun Allah bukan solat isya dengan wudu' maghrib itu kita gini bisa ya solat-solat isya biudu'il maghrib wudu' maghrib dengan wudu' maghrib berarti dari maghrib sampai isya kadubat tau itu kai gini bisa kai itu saban malam kai nengkai itu nah pada maghrib berdiaman di masjid menghadangi waktu isya saban rataannya bisa itu yang handak tapi kalau dari imbah badan maghrib sampai dengan waktu subuh kadabatal ayah pak coba sanggup kan kita jadi wudu' solat subuh itu dengan wudu' maghrib Allahu akbar pekamihan tapi baik bekamihan lalala artinya bukan masalah bekamihan dan tidak hanya disini ini Said Ibn Musayyib ya maksud kadabatal wudu' sidin mulai imbah badan maghrib sampai dengan solat subuh itu digunakan waktunya beribadah kepada Allah ibadah terus tadi tupang di pertama tadi sampai bangkak kakinya nah acil lah dah kecil sampai bangkak kakinya sampai bangkak kakinya kayak apa beribadah terus kada guringan makanya kada batal terjaga ya hudunya itu terjaga dari imbah badan maghrib sampai waktu subuh Masya Allah kada buhdu'an lagi kenapa karena memang waktunya habis digunakan sembah yang terus ibadah terus kepada Allah aduh luar biasa ya kita ini belum sanggup mungkin bukan kada sanggup belum sanggup insya Allah mudah-mudahan ada itu hubuhan jamaah masjid maninjau itu ada di sini di sini di bayi imbah maghrib sampai imbah pajar kering terus di masjid wah itu bukan imbah lah Allah kuatain imbah badan maghrib sampai pajar itu sembah yang sholat pokoknya sholat terus bib sholat apa sholat witir 11 rokaat seumpama sholat apa lagi sholat tahajud sholat tahajud dua rokaat dua rokaat imbah itu sembah yang apa lagi ini ini handak kami ini semalaman digunakan sembah yang itu sembah yang apa sembah yang apa sembah yang tasbe empat rokaat sembah yang hajat pas tulakan umroh sembah yang hajat berapa rokaat dua rokaat sembah yang taubat dua rokaat witir 11 rokaat menarangnya juga witir kalau seumpama seberatanya kita gawe masih banyak waktu tersisa ini menggau apa lagi sembah yang apa lagi itu sembah yang mutlak kalau sembah yang mutlak itu ada batas dua rokaat bangkit lagi dua rokaat bangkit lagi mama sembah yang apa mak oh pokoknya sembah yang bangkit harus ini ayo sholat mutlak itu kedengarannya juga mutlak kedengarannya ked judulnya ini judulnya sembah yang hajat judulnya sembah yang taubat judulnya sembah yang apa tasbeh judulnya sembah yang witir itu ada judulnya ini kerede judul sembah yang apa sembah yang hait sembahyang apa ngaranya pokoknya sembahyang itu ngaranya sholat mutlak sholat mutlak itu ada batasnya beberapa rokaat sampai beisukan sampai ada tarhim menjelang subuh itu nyar ke masjid pindah dari rumah ke masjid Allahu Akbar 50 tahun tidak ada sedikit waktu menghabiskan malam dengan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa bermanja-manjaan dengan Allah luar biasa berdiskusi, berdialog dengan Allah saban malam selama 50 tahun Allah eh ni'matnya kemudian wa kana radiyallahu anhu yaqul sa'id ibnul musayib sidin bepada ma fatatni faridatun fi jamaatin mundhu arba'ina sanatan kada suah pagat satu waktu pun dalam berjamaah mundhu arba'ina sanatan dari tidak kurang dari 40 tahun 40 tahun kada suah pagat sekalipun waktu melaksanakan sholat berjamaah ma'ah di masjid masya Allah luar biasa kalau 40 waktu saja kada usah gini 40 tahun 40 waktu berturut-turut pian sembahyang di masjid itu sudah baro'ah minanar lapas daripada encaman api neraka iya insya Allah jadi ada islah arba'in sholat arba'in di Madinah ini di masjid kita gini 40 waktu pian kada pagat-pagat sebelum orang azan pian sudah sudah ikhtikab di sini saya yakin baro'ah minanar begitu yang ke 40-nya karena sanggup lagi menerusakan baro'ah minanar lapas daripada api neraka masuk sorga masya Allah masuk sorga jamin dan sudah itu apa lagi kau sampai 40 tahun oh luar biasa makanya yang beruntung itu imam imam sampai kumisnya tebal luar biasa jauh coba dari gerliak ke sini wah saban subuh Allah berapa itu pahalanya itu berapa bidadari yang didapatinya kena itu cemburu kita kena uh ini siapa itu Pak Imam biniku sebenarnya tanya wah ini banyaknya nih suge si din wah himpung banar kena di akhirat itu nih Pak Imam ini oh luar biasa itu andai pian itu dibuka hijabnya oleh Allah bisa melihat fadilahnya imam ini yang saban waktu dia imami kita berabut pian ini hendak berdaftar menjadi imam gantian imam akulah jadi imam akulah jadi imam kai-kai bisa berpada juga aku saja gantian kita masya Allah kalau diberitahu sama Allah itu dibuka hijabnya wah diberitahu oleh Allah istananya di sorga diberitahu oleh Allah bininya di sorga bungas-bungasnya kaya apa kalah kajol itu kalah ya pretty sinta apa artis-artis bollywood itu kalah dengan bini sidin kaya ini ada gampangan apalagi artis indonesia ada bandingannya lagi cantik-cantik jadi bini siapa itu bini kaum itu buni imam itu orang geliat semalam itu oh my masyoboh rumah harat bini bungas eh luar biasa 40 tahun ada suapagat satu waktupun berjamaah di masjid itu Sa'id Ibn Musa'id wa ma fatatni takbiratul ihram mundur khamsina sanatan tidak suapagat juwa takbiratul ihram bersama imam selama 50 tahun selama 50 tahun bersama imam terus umpat takbiratul ihram Allah berjamaah yang paling afdal itu umpat takbiratul ihram dengan imam itu yang paling afdal berjamaah itu semuanya baik pian dapat satu rokat pun tetap dapat berjamaah pian kalau dapat satu rokat begitu pian masuk ini imamnya sudah tahiyat akhir dapat juga berjamaah seakan umpat di situ iya jamaatan tapi yang paling afdal itu umpat takbiratul ihram bersama imam begitu imam takbiratul ihram Allahu akbar hanya kita makmum ini mengangkat tangannya Allahu akbar itu yang paling afdal berjamaah bersama imam ini kita ini kaduh usah makmumnya imamnya bisa pagat aduh jatolong ganti akannya kau kadang kawat turun anu digeliat banjir mana ada guru banjir kadang ada hujan di wadahku hujan tadi malam wah ya sudah iya hujan di wadah sidit di luar kadang kawat turun besokannya bisa digantikan selama lima puluh tahun ujar sa'id ibnu musaid aku kadasua melihat pundak-pundaknya manusia maksudnya apa sembahyangnya itu di sapi yang pertama kalau sapi yang pertama siapa yang dilihat tidak ada melihat pundak orang masya Allah ini sapi yang pertama ini sebaik-baik sembahyang itu yang paling afdol berjamaah itu di belakang imam tepat di belakang imam di sapi yang pertama itu orang yang kedua mendapatkan nadrah dari Allah setelah imam pertama yang diitihi oleh Allah itu imamnya guru muharam diitihi wah bagus-bagus tapi ada sedikit galau sih belum dibayar imamnya yang dipandang kemudian di belakang imam nah di belakang imam sehabis yang di belakang imam hanya renang dihiga sebelah kanannya sampai ke ujung sana oh itu yang dipandang makanya orang-orang bahari itu berabut berabut untuk mendapatkan sapul awal sap yang pertama amun kita berabut juga berabut mendapatkan sap yang paling buncuk ikam aja ikam aja jangan piyan itu justru yang tuha-tuha itu di belakang aja ya Allah berabut mendapatkan paling buncuk bukan paling di muka Allah padahal yang paling afdol itu tu na' acil-acil piyan ini di muka wadahkula wadahkula disinilah masya Allah ini beliau 50 tahun kadasuah melihat pundak orang di dalam sembahyang, berarti bukan sembahyangnya sorangan, tapi sembahyangnya di sub yang pertama oh, 50 tahun dan kalau anda tahu sembahyangnya orang dahulu itu, nah kayak itu eh, luar biasa, kita ini aduh, kalau dibandingkan dengan saikung ini aja nih Said Ibn Musaib, kalau ada apa-apa aja kita nih, ya Allah masih jauh, masih jauh Hakal Imam Syafi'i Al-Imam Syafi'i menceritakan Anil Imam Abi Hanifah tentang Imam Abi Hanifah oh, sekarang lain lagi nih, tadi Said Ibn Musaib ya, diceritakan oleh Saidina Idris atau Abu Idris dan beliau seorang yang berpadah, Said Ibn Musaib wah ini Al-Imam Syafi'i berkisah nih tentang siapa? tentang ibadahnya Abi Hanifah tentang ibadahnya Abi Hanifah Ujar Al-Imam Syafi'i Anahu Ahyal Layla Kullahu bid'an wa arba'ina sanatan yusalli subha biuduhil isya kurang habih aja orang bahari ini kurang habih ibadahnya Ya Allah sesama mereka itu ya berlomba-lomba Anahu Ahyal Layla sesungguhnya ini siapa? Al-Imam Abu Hanifah menghidupkan semua malamnya Ahyal Layla Kullahu menghidupkan semua malamnya bid'an wa arba'ina sanatan tidak kurang daripada 47 bahkan 49 tahun yusalli subha biuduhil isya sembah yang subuh dengan wuduh insya Allahu Akbar Imam Abu Hanifah itu madhab Hanafi kalau madhabnya madhab Hanafi ya kalau Abu Hanifah berarti individualnya orangnya kalau madhabnya Imam Hanafi kayak Imam Syafi'i itu orangnya ya kalau madhabnya Syafi'i'ah ini madhabnya Hanafi'ah Abu Hanifah orangnya Imam Abu Hanifah itu orangnya beliau dimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i sembahyangnya ya selama 47 bid'an itu 47 sampai 49 tahun ya sembahyang apa? sembahyang subuh dengan wuduhnya wuduh isya kada batal artinya apa? malamnya itu dihibaki dengan sembahyang dengan ibadah kepada Allah sampai kada kada batal beliau itu kada tersentuh dengan bantal kada tersentuh dengan selimbut kada tersentuh dengan guling bukan wuling guling ya apa artinya sembahyang terus ibadah terus saban malam sampai apabila 49 tahun parak 50 tahun Allahu Akbar orang bahari itu naib badan terkadang beliau itu menghabisakan malamnya itu dengan satu rokaat atau dua rokaat dua rokaat saja tapi satu malam Masya Allah satu malam dihabisakan dengan dua rokaat tapi dua rokaat tadi itu dihabisakan dengan membaca Al-Quran waduh khotam satu malam itu baca Al-Quran dua rokaat sampai subuh imbah badaisya sembahyang sunnah dua rokaat rokaat pertama sampai rokaat kedua habis selesai bacaan Al-Quran sampai subuh kita satu bulan di bulan Ramadan selesai satu juz satu juz saja itu juz yang ke 30 satu bulan bisa jadi satu juz karena habis-habis juz ini satu khotaman satu malam saja dihabisakan dengan dua rokaat saja habis itu satu Quran itu khotam 30 juz jadi 30 juz itu dihabisakan dengan dua rokaat Allah itu Imam Abu Hanifa ibadahnya warbiasa ya ilaha ilallah kemudian terkadang waktu beliau ini ya beliau ini beribadah kepada Allah ya satu ayat saja satu ayat tapi diulang-ulang satu ayat diulang-ulang sampai pagi jadi dua rokaat sholat bacaannya cuma satu ayat saja tapi diulang-ulang itu saja diulang-ulang sampai tiba waktu pajar waktu subuh coba bayang satu ayat terang orang-orang berhari subhanallah belum lagi Imam Ahmad bin Hanbal belum lagi Imam Junid ya Imam Abu Muhammad al-Jariri wah banyak lagi insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan panjang umur dan sehat al-afiyah serta istiqamah dalam beribadah kepada Allah paling tidak kita mengetahui ibadahnya itu orang-orang bahari supaya lepas daripada sifat suudhan kita terhadap orang-orang bahari itu ibadahnya orang-orang bahari itu kaitu dengan kaya apa dengan diri kita kita bisa artinya memadahi diri kita seorang nah-nah ikamni coba tuh lihat fulan-fulan ibadahnya nangka itu ikamni sudah sampai mana ibadahnya nah itu kita bisa memadahi diri kita seorang ya jadi termotivasi dengan melihat dan mengenal mengetahui ibadahnya orang terdahulu pentingnya kita membaca sejarah sejarah ibadahnya orang terdahulu termotivasi kita ibadahnya kepada Allah kalau sejarahnya akhlaknya orang terdahulu termotivasi juga akhlaknya kita kalau mempati akhlaknya orang terdahulu nah itu penting makanya jar Allah tidaklah aku ceritakan jar tentang kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu melainkan untuk menguatkan memantapkan hati kalian jadi ketika kita mendengar mendengar apa mendengar kisahnya nabi fulan nabi fulan nabi fulan jadi hati kita mantap mantap yakin dengan agama kita yakin dengan nabi-nabi yakin dengan para awliya yakin dengan para ulama oh nangka itulah para ulama nangka itulah para nabi nangka itulah para rusul ini Al-Quran ini Allah menyampaikan kaini jadi mantap lah kita dengan mereka itu sejarah itu penting wa'allahu'alam sirilfatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati